S.T. yang hari ini satu orang dari Pak Guter dan anak orang dari Mugoronga, Kiyotak. Saya banyak syatatat ini, karena jangan sampai lupa. Banyak sekali yang saya syatatat dari prosesi tadi, dari tentang awal atau siang. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Tuhi yang masih koreksi kepada kita. Barokah juga paling penting dalam doa, karena baru-baru sekali ini saya tahu bahwa ternyata Barokah itu itu maknanya. Selain itu ya, Barokah itu kasih berdekat. Masih apa itu? Baru tadi Pak Rubi, itu memang banyak hausia-hausia yang kita dengar. Tapi Pak Rubi tadi memang jelas, betul, bahwa namanya Barokah ada sesuatu yang tertambah. Bukan membuat kita bangga, bukan membuat kita sombong, tetapi meningkatkan ketahanan kita. Barokah S.T. Bukan baik. Itu baru semakin balsah di hati saya. Bahwa itulah Barokah, Alhamdulillah. Kemudian, kita akan selamat dulu kepada para dosen yang berdua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Alhamdulillah, dan juga yang mau S3, ataupun yang mau selesai S3. Alhamdulillah, ini perjuangan yang sangat-sangat membuat kita harus menguntung-untung berdua. Kalau saya, karena saya sudah hewat di semua, tapi biasanya kalau di pembawaan pesan-pesan, itu biasanya saya manis. Tapi kali ini tidak, karena saya sudah paling kuat di sini, dan sudah paling banyak air mata itu keluar selama ini. Karena, adik-adik baru S1, kalau S2 lain lagi masalahnya, nanti S3 lagi, kalau mau profesor, mau ikat dok, banyak sekali memang ketatangan. Makanya kalau ada adik-adik demo, adik-adik mau, apa itu saya semakin kan, kasih atrak itu tahu apa sebenarnya sebalik ini. Ya kan, Bapak kalau jangan gitu, terus-terusnya demo saja, apa yang dia dapatkan sadar-sanya. Memang berdapat, tapi lama kan, nah, di tuamu yang rumi itu dia belum merasa ketika dia belum sadar. Sekarang, kemudian sadar, pasti itu. Jadi, biarlah proses itu berjalan, dan aku tidak akan rasakan sendiri. Saya selalu begitu. Tapi jangan sampai merusak, itu yang saya ingatkan selalu, kasihan kita, Bapak punya, kan susah. Bukan, nanti dirusak oleh mahasiswa ini, makanya yang saya sejaga, kemudian itu. Ya, kita akan mengambil, karena demo itu juga merupakan, apa ya, seni dalam kita berorganisasi. Karena kalau kita tidak demo juga, katanya, pimpinan itu itu sering melenceng, kemudian tidak diingatkan. Nah, itu langsung benarnya yang saya selalu ambil dari hikmah dari demo itu. Karena memang sekali-sekali kita perlu di demo, ya, pimpinan itu selalu, harus siap untuk di demo, seriap untuk di kritik. Karena mereka pasti ada yang inginkan perbaikan. Nah, itu juga yang inginkan dari pimpinan sebenarnya. Tapi bukan kekalannya, namanya juga manusia, ada yang tidak suka dikritik, ada yang senang. Nah, kemudian, ya, sambut tanya, atau kesan dan pesan tadi. Gampai merasa bahwa FKST dalam rumah itu sendiri, merasa terturang di dalam fakultas, itu sangat-sangat berarti bagi kalian. Dan kalian akan merasakan ketika meninggalkan fakultas ini, pasti rasa rindu itu, rasa rindu itu memang benar-benar kapan ketemu. Sudah di Indonesia, harap mau disudah sampai ketemu lagi. Itu selesai, sudah kapan kita merenungi. Pasti anak-anak itu kerinduan-kerinduan itu akan datang. Dan sebab itu, jangan dihilangkan rasa rindu itu, supaya kalian akan tetap mencintai orang-orang, dan ketika berbuat sesuatu rindu itu pasti ingat orang-orangnya. Eh, jangan, saya tak boleh mengarahkan orang-orang, saya harus jaga orang-orang, saya harus jaga orang-orang sekitar sekitar. Jadi, jangan dihilangkan sangat-sangat, itu terasa diri itu. Kemudian, harus menjadi sekepi botong-botong yang selalu siap harus diisi. Ini sangat-sangat berhati. Saya saja yang sudah begini, hari-hari saya ingin, adik-adik mungkin teman-teman atau adik-adik punya saya suka di Facebook, suka di mana. Karena ini ingin terus berjalan ke proses perkembangan hidup itu harus diikuti. Karena kalau tidak begitu, saya akan ketinggalan, ya kan? Anak-anak saya yang sejati-jati saya perlu itu, kemudian saya yang tidak tahu, saya tidak bisa menyesuaikan diri, akan ketika. Nah, itu makanya belajar terus, belajar terus, jangan lupa. Belajar sampai kita meninjaukan, kita harus belajar. Sebab itu, jangan malu-malu belajar pada yang lebih muda, pada yang lebih. Kita mungkin angkat sekarang biar rendah, tapi sebenarnya pasti punya kelebihan. Nah, sama yang harusnya, kita punya kelebihan, tetap sekaligus untuk kita punya kekurangan. Jadi, hargailah orang itu sekecil apapun, karena pasti ada sesuatu yang dia beritanya kita. Tapi tadi, mereka akan memadai, ternyata penyanyi, kan? Semuanya kita beritanya, kita berkenal itu. Jadi, ya, pendemo oke, sarjana oke, penyanyi juga oke. Pasti orang tua akan bangga itu, ya? Alhamdulillah, orang tua yang hanya di sini. Kemudian, saya ini mewakili Pak Rektor. Beliau ada masalah lain, seminar yang tidak. Yang dikatakan, sehingga harapan saya mewakili. Nah, tadi malas, saya memang beratian, walaupun tidak mengambil Rektor, saya tetap akan datang. Karena ada satu yang saya semangin di FNST ini, pertama dan tepat waktu, biasanya tidak pernah mundur. Di situ, kalau saya ditetapkan, hati apa, pasti hati sejuga. Itu juga selangkah lebih maju. Selalu mau memikir lebih dari yang lain. Itu kan bagusnya, persaingan yang sehat. Dan itu membuat kalian menjadi manjur. Kemudian, ada banyak prestasi di sini. Pasti setiap di sini dulu, Ibu dan Pak Rektor, Ibu Rektor, Ibu Rektor dan Wokil Rektor. Selalu melakukan kemajuan-kemajuan mahasiswa dan juga pesen-pesennya. Apabila tadi, ada yang mau sudah selesai serbos, pengerubangan, 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 penyusul lagi, kalian tahu itu, sertifikasi dosen itu menandakan bahwa mereka betul-betul dosen yang berprestasi, dosen yang bersertifikasi, berarti beda sama dosen yang baru. Baru mulai jadi dosen. Berarti, makanya ya, ini ada sertifikasi, ayo segera bergomba, dan segera banyak dosen yang sertifikasi. Kemudian, gajinya, karena sertifikasi itu dosen yang sudah diambil, jadi dari negara, walaupun ini masuk fasilitas kuasa ada dari atas dari negeri. Sehingga itu yang menjadi kemanggaan, walaupun di era pandemi ini, Universitas Semangatnya termasuk juga fasilitas-universitas kuasa lainnya yang merasa ada ketemang buatan da, dan sebagainya, mengoralkanasi sertifikasi mahasiswa saya. Oke, keberikutnya, ya, semuanya ini. Saya waktu mau ke sini tanya Pak Rektor, apa maksanya yang perlu saya sampaikan. Ternyata, tentunya selamat, berjalan selamat Pak Rektor kepada kalian, sebagi resium. Yang kedua, saya masih berusaha untuk wisudanya nanti offline. Saya yang berkutang, apa, getol kemulsa saat itu, karena Pak, saya dengan menjawab akademik itu, saya bisa rasakan bagaimana perasaan orang tua dan juga anak-anak yang menginginkan wisudanya offline itu. Walaupun orang tuanya masih ada di luar, tetapi, kita tetap rasakan, selesai pindah kusir, kata-kata, logo, dan WG ya, pasti kebahagiaan kalian. Nah, cuma, Pak Rektor itu juga minta pengertian kita, karena beliau selain rektor, beliau adalah dokter. Sehingga, nanti bagaimana kalau langsung ke universitas lain, masa dokter tak ditotong yang tidak baik. Habis, saya masih berusaha, Pak, selama kita pakai protokol kesehatan, dan apa tidak. Ya, orang tua tidak usah ada di dalam, ya, memang, saya lihat saja, saya sudah bayangkan seperti apa, dan saya nanti berbalis, kemudian di sini, untuk keluar juga ruangan, supaya yang penting Anda hadir, ini, 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 dan seperti ini. Habis itu masih akan didapatkan, nanti hari selasa, semoga usaha saya berhasil, usaha teman-teman juga, banyak pesan-pesan yang berkeinginan seperti itu, karena ingat, maaf sih semua mahasiswa kebahagiaannya ini, mau hampir dari, di Sudha, sudah offline. Jadi, jangan dikira kami tidak berusaha, karena kami semua berusaha, karena kami tahu pasti, sudah berat-at-at menggelajarkan anak-anaknya di sini, pasti akan bangga, kalau orang anak-anaknya di, di Sudha, bersama kita semua bikinan, kemudian bisa foto-foto dan sebagainya, walaupun tidak pada saat upacaranya itu, tidak diubah dan sebagainya. Untuk usaha kami, bangga-usaha bisa berhasil, hari semasa, itu akan kami sementara mengusahakan, dan kalau menggiat ini, kayaknya tidak tanggal 19, karena tanggal 19 itu masih ada acara, dan juga, bangga itu sekarang mempersiapkan, di Sudha, itu supaya lebih banyak, dan juga, masih, ternyata masih ada yang belum komitif, kawan-kawan mahasiswa itu, kawan-kawan di Sudha, nah itu harus, karena kita tidak bisa bendaftar, tanpa hasil komitif, itu. Oleh sebab itu, Kapitul Istatah, mudah-mudahan bisa, kalau boleh tidak lewat, bulan Agustus ini, tetap mungkin akhir, agak-agak just, pokoknya, yang jelas, kayaknya 19, tidak mungkin lagi, karena ini, dari tanggal berapa, belum terkirim nama-nama, dan juga, hasil dari, fakultas, setiap fakultas. Itu ya, kita didoakan saja, bahwa kita akan bisa, offline, supaya, nanti senang-senang, dengan kalian semua. Apalagi, SPP, Alhamdulillah, tadi, Pak 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 Dini, sudah mengatakan, bahwa, anak-anak FSB itu, kerenah semuanya, memberikan itu, sebagai kontribusinya, kepada, Al-Makasir, walaupun nanti, seperti apa, maksudkan, tidak memberatkan, kalau itu berat, karena memang, itu kewajiban, kan, karena memang, sudah lewat, semalam, semesta, benar. Dan sebab itu, mudah-mudahan, kalian berikan, nanti, barokat, dielkan sia-sia, dan juga, nanti, tapi, tetap dikut, dan maksudnya, kami rapatkan, dari saat, bagaimana, keputusannya, yang merasa itu, yang beratkan, akan ringankan, kita semua, barokat, bagi kita semua, dan, sekali lagi, sedangkan selamat, kepada, hanya, yang terbiasa, kali ini, tetap, kepada orang tua, yang serta hadir, mengaklukkan, bisa menghadir, di acara, kami seperti ini, inilah kami, dengan segala, kekurangan, tetapi, selalu, persatuan, dan persatuan, silaturah, selalu, bagi, pelihara, di sini, insyaallah, haluk, 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 tidak akan memalukan, bagi, ibu, sekalian, ketika, mereka, terjadi, kemasyarakat, karena, mereka, akan, menjadi contoh, bagi, masyarakat, yang lain, kemudian, dengan, kita, banyak, terima kasih,